Mengenal keanekaragaman hewan laut yang luar biasa. Ini adalah kepiting. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki sepuluh yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Ini adalah singa laut. Singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang di kanan dan kiri kepalanya. Hewan ini juga memiliki sirip depan yang lebih panjang, sedangkan sirip belakangnya bisa ditekuk ke depan untuk membantunya berjalan. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah leopard shark alias hiu macan tutul. Hiu ini mudah diidentifikasi lewat bintik-bintik gelapnya yang mirip macan tutul. Hiu ini lebih suka perairan hangat dan mereka biasa memakan krustasea, ikan pari kecil, cumi-cumi dan ikan bertulang. Ini adalah paus sperma. Ciri khas dari paus sperma adalah kepalanya yang besar, lebih-lebih untuk pejantannya, yang biasanya bisa mencapai sepertiga daripada panjang badannya. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia laut yang tersebar di samudera arktik dan laut subartik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah hiu sirip hitam atau black deep red shark, memiliki ciri khas utama yaitu corak warna hitam pada bagian ujung sirip-siripnya. Corak hitam cukup besar paling tegas terlihat pada ujung atas sirip punggung pertama. Ini adalah belut morai. Belut morai mempunyai ciri khas berupa tubuh memanjang, kulit tanpa sisik, serta mulut lebar yang penuh dengan gigi tajam. Morai menghabiskan waktunya bersembunyi di terung bukarang. Ini adalah ikan belutang, warna paling poli mendominasi tubuhnya adalah biru tua. Namun diselingi menggunakan hitam pekat serta bagian ekor mempunyai rona menyala dan jelas. Ikan belutang ini terbiasa hidup bebas pada lautan lepas. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran atau disebut juga ikan setuhuk adalah dua jenis ikan di dalam genus Istioforus yang tinggal di perairan hangat samudera-samudera dunia. Memiliki sirip punggung tegak yang mirip dengan layar kapal. Ini adalah lobster. Lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang. Ini adalah Hugh Goblin. Hugh Goblin merupakan salah satu spesies laut dalam yang langka. Memiliki kulit berwarna merah muda dengan ciri khas moncong yang memanjang serta raham protrusibel dan mengandung gigi seperti kuku yang bisa menonjol keluar.